Terima kasih telah menonton! Summona Wars Los Centuria Apakah lebih bagus dari game Summona Wars Sky Arena? Mari kita check guys Saya akan coba memberikan beberapa pendapat saya mengenai versi Los Centuria ini Dan tentunya kita akan coba gacha Jadi game ini berbeda dengan Summona Wars Sky Arena Game ini tidak memberikan cerita atau story Jadi untuk player seperti saya yang suka ikutin cerita dari game Agak kurang seru guys menurut saya Game ini pure battle pvp doang Ada berapa stage untuk pva tapi sifatnya lebih ke challenge doang guys Gak ada cerita di dalamnya contohnya single mode ini Jadi di single mode ini ada ship battle sama wanted Wanted ini gak tau kenapa belum terbuka Mungkin harus clear dulu Atau apa ship battle nya saya belum tampai Nah ship battle ini sifatnya lebih ke challenge guys Jadi kita punya 3 challenge untuk ini Nah kita harus clear Oke Tapi saya udah coba ini gak ada ceritanya guys Ini cuma Bila-bila challenge doang untuk saya Oke Dan seperti ini masih ada beberapa tempat yang belum terbuka Ini selain single mode kita ada Nama chance board saya belum terbuka Ini rank nya bronze 3 Saya belum Terus ini ada duel mode Duel mode ini pvp kita Itu rank battle Kayak gini Kita mulai Kita akan battle Nanti kita akan coba Untuk ini world tournament Udah lewat Saya gak ikut Blow battle belum terbuka Normal battle juga belum terbuka Sepertinya ini semua pvp Menurut saya ya guys ya Oke Monster Monster di game ini Agak beda guys sama Summoner Wars Summoner Wars Sky Arena Dimana kita di Summoner Wars Sky Arena Kita harus farming level Dan Evolve Vero kita ya Di SW Lost Centuria ini Kita gak lagi menggunakan sistem grinding Tapi untuk upgrade monster Kita perlu banyak gacha atau summon guys Dari summon atau gacha Kita akan dapat Shard dari si monsternya Dan shard nya bisa kita pakai Untuk upgrade level monster Yuk bukan Evolve Atau limit break Tapi level up doang guys Jumlah yang dibutukan untuk Jumlah yang dibutukan untuk Level up Itu akan bertambah guys Jumlah ini kita puluh dua Kalau kita naik level Akan ditambah Tiga, empat, dan segala Selanjutnya guys Oke Sering dengan level monster ya guys Kenaikannya Saya belum tau maksimal level Di Summoner Wars Last Centuria Last Centuria ini Berapa maksimalnya Tapi kalau kita lihat dari Kalau kita lihat dari questnya Itu maksimalnya Itu Kamun level 15 guys Oke Ini Kabun btw Satu Monster yang cukup Bagus Di Summoner Wars Arena Dan ini Lusen Kan Tau lah ya Lusen ya Boss AOE Oke Jadi makin sering kita gacha di game ini Makin Kuat monster kita guys Oke Itu kalau kita dapat duplikatnya Ini Flynn Tuh tampangan seperti ini guys Flynn Hahaha Ramagos Ramagos Tuh Lebih keren sih memang guys Nah ini Rakuni Ada kan yang suka pakai Rakuni Ini Ini satu favorit saya guys Di Sky Arena Ini Fairy Fairy kita Alusia Dan ini Maf Hahaha Ini Monster yang diperlukan untuk Climbing Tower ya Terus kita ada spell juga disini Ini spellnya si Karakter kita guys Oke Ini bisa dapat dari Gacha Oke Terus kita juga bisa pasang Ini Skill stone Ke monster kita Ini juga dapat dari gacha Jadi Ini akan meningkatin Skill dari Monster kita guys Di game ini Ini Kita gak punya Kita cuma punya satu Skill doang Gak seperti Sumnawas Arena ya Eh Sky Arena ya Kita punya Tiga atau empat Empat ya Ya empat guys Kalau ini enggak Cuma satu doang skillnya Tapi kita bisa pasang ini Skill stone Skill stone ini udah Udah pasti slotnya Setiap monster kita gak bisa Customize Lagi-lagi kita Gak bisa terlalu banyak Customize Di game ini Slotnya udah pasti Jadi Jadi Menurut saya game ini Lebih simple jadinya guys Daripada Sumnawas Sky Arena Ya memang gameplaynya agak beda Tapi Untuk Customize nya lebih Simple jadinya Terus kita bisa Pasang rune juga Tapi lagi-lagi Untuk game Sumnawas Los Centurie ini Dipersimple juga guys Kita cuma bisa pasang Tiga rune Untuk sekarang Saya gak tahu Apakah Nantinya akan berubah Kalau di Sumnawas Sky Arena Kita bisa pasang Kombinasi 6 rune ya Biasanya Dua kali tiga Atau Empat dan dua Jadi Kembali lagi Untuk sistem rune Agak simple di game ini Dan Enhancement nya Sepertinya cuma bisa Maksimal sampai Empat guys Jadi Kalau saya lihat nih Sepertinya setiap Enhance Kita akan dapat Satu Tambahan Subskill Atau Sub Atau Upgrade subnya kita guys Oke Ini cuma bisa upgrade Empat kali Dan setiap upgrade Kita akan ada tambahan Menurut saya lebih simple Dan cukup menarik sebenarnya guys Cuman ini Jadinya cuma ada tiga doang Kombinasinya Oke Oke Tuh ketawanya Lusen Hahaha Hehehe Oke Kalau kalian pengen lihat Lusen Nah kayak gini tampang ya guys Eh mana aja Tuh Lusen Hehehe 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 Satu monster favorit saya guys Di Summonoa Sky Arena ya Terus yang lainnya territory Ini kita bisa ambil misi Kayak gini Kita bisa ambil Ini Medik dust gitu Medik dust ini bisa dipakai untuk buat rune guys Jadi gitu Contoh seperti ini Kita perlu yang Angin Eh yang air Dan air lagi Ini bisa kirim Chance nya 69% Oke Kita terima seperti itu Craft building Untuk craft Rune Kalau saya lihat ini ada Rune Violon juga ya Kalau kalian main Summonoa Sky Arena Pasti tahu guys Rune Violon itu termasuk satu rune Hoppe Hehehe Oke Legisop Legisop ini kita bisa beli Shad nya monster Pakainya Crystal biru Alliance Ini adalah guild Saya belum terlalu ini Saya belum join guild juga Quest Quest ini seperti biasa Tempat kita Klaim Hadiah quest ya Oke kita akan coba gacha guys Abis itu kita akan coba battle Ini saya bisa gacha 3 kali Oke Kuang Open off Oke Tuh kita dapat shot nya guys Itu dipakai untuk upgrade Level Oke Ini saya bisa summon 14 kali Plus saya ada gems ya guys Saya bisa pakai Kita coba 10 kali Ayo dong Ayo dong Ayo dong Eh apa tuh Ini apa nih Soul enhance Wow Soul skill kali ya Gak tahu juga ya Hehehe 25 kali Dapet ini Dapet ini Coen gak namanya Coen tapi Oh Colin Ya Colin Ini juga bagus guys Di Sumerowas Sky Arena Ya Wuh Upgrade Chain of Despair Ini apa Wow 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 Apa nih Monster kah Ya bukan dong Oh skill stone nya si Ramagos Ini apa Colin lagi Ini apa Maf Chain lightning Skill itu lagi Ramagos lagi Wuh Wuh siapa ini Pilia Ini mungkin Monster baru ya Saya belum pernah lihat guys Hehehe Di Sumerowas Sky Arena Antara Monster nya keluar Setelah saya Gak main Atau memang dari sini Monster nya Hih Xenon Hehehe Xenon Lucu sih Xenon disini Oke Saya masih bisa lagi nih Empat kali saya habisin ya Hehehe Hehehe Apa nih Synergy Ayo Black Curtain Black Curtain Wuh 25 kali Ini apa ya Ini skill kali ya Skill nya karakter kita Spread damage Oke Oke Ayo dong Yah Gak ada dong Gila ya Lagi dong Ayo dong Ini 2700 Saya bisa 10 kali lagi Ayo Kamu bisa Apa Apalagi ini Kayak gak ada Hehehe Keren juga disini dia Konamiya Ini juga Monster yang menarik Saya pakai cukup lama Di Sky Arena Ini karakter kata atau skill lagi Ya skill stun lagi guys Berarti ini gak ada dong ya Gak ada legendary dong Eh Gak ada yang 5 star dong Iya Shit lagi Pileya lagi Pileya lagi Konamiya lagi Ramagosh Udah gak cukup Hehehe Ini bisa pakai Dapet nih Ayo dong Chloe Chloe ya Iya Chloe Hehehe Mantap Dapet Chloe Bisa invisible ya Kalau gak salah Chloe Nah jadi kita bisa pakai shot nya untuk upgrade guys Contohnya ini Ramagosh Kita bisa sampai level 5 tuh Pakai shot nya plus Crystal biru ya Oh iya Level karakter juga naik Berdasarkan levelnya monster guys ya Makin sering kita upgrade level monster Karakter kita juga levelnya lebih tinggi guys Oke Oke Gue langsung sering Summon Oke Tuh Dapet experience kita guys Ini gak bisa di upgrade Oke Ini juga Konami nya Sudah lama nih gak lihat Konami nya Hehehe Xenon Oke Oke Ini pilih ya Ini pilih ya Saya belum tahu Oke Sudah semua ya Oh iya dong kita dapat skill guys sebenarnya Oke bisa di upgrade Ini bisa di upgrade Oke Ini juga Level 6 Ini juga Soul Cleanse Kok bisa di cover HP Oke Mantap Oke Kita coba battle nya Rank battle Saya pakai ini aja kali ya Atau saya ganti ya Kita bisa bawa 8 karakter guys Saya akan bawa coba si Ini Chloe Saya akan Ganti shield ke Chloe Terus Lushen Ini ke Lushen Saya harus seimbang ini guys Yang semua sama Itu nih Saya udah punya 2 merah Ini saya akan ubah ke Ke Angin Oke Eh Angin sudah ada ya Angin sudah banyak Angin sudah banyak Api Xenon Atau ini saya ganti Chloe Eh tapi Nanti terlalu sedikit Jadi Chloe Ini bisa Tambah skill Tadi yang healing mana Enggak nih Nah Kita coba pakai ini guys ya Sebenarnya seperti ini guys Itu Kuning Kita akan pakai merah Amun Apa tuh Apa tuh Boom Boom Okay Buff 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 Damage Lushen Dodo Dodo Wow Bisa apa Up Mantap Chloe Efficer Mantap Ini skill yang kartu kita Boom Boom Hehehe Wow Heal Terlalu heal Okay Maaf Buff defense Okay Menang Nice Naik bangkat Wuhh Batar ini Wuhh Wuhh Kita coba lagi battle Okay Oke Eeeh Kamu Boom Ow Sakit Heal 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 Sakit Ayo Lushen Lushen Nah Lushen Aduh Mati Kamunya Yah Dikit dong Yah Heal Wow Ayo Clean Wow 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 Ayo Ayo New visibility Oke Lushen Oke Oke Ayo Ayo Clim Boom Wah Mati si Maaf Heal 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 Aduh Duan mati Buff attack Waduh 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 Iyah Mati dong Heal 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 Waduh Wah Defender Hai Semua Oke Okay Wow Nah Menang Buff Oke Ayo Clean Mantap Clean Nah Menang Wuhh Oke guys, jadi itu game Summoner Lost Century Jadi overall menurut saya SW Lost Century ini lebih ke versi remaster dan resimple guys Remaster karena grafisnya makin keren Dari simpel karena banyak sekali gameplay yang dipersimpel dari game Summoner Lost Sky Arena Termasuk skill monster, rune dan strategic battle Jadi game ini berasa seperti dibuat untuk para fansnya Summoner Lost Sky Arena Yang ngelihat monster kesayangan mereka dalam versi lebih keren Well gak jelek sih guys, cuma terlalu simpel menurut saya Terutama buat yang sudah terbiasa main game Summoner Lost Sky Arena You know what I mean, saya akan coba main game ini agak jauh Saya akan coba explore lebih jauh game Summoner Lost Century ini Thanks diikuti video kali ini sampai selesai Mohon bantu kalian untuk subscribe dan like Apabila kalian suka dengan game dan video ini Bye bye guys